Terima kasih telah menonton Pagi baru saja tiba Sebuah dukoh di utara pegunungan Kendeng Tampak asri Pepohonan tumbuh menghijau mengelilingi dukoh Cahaya matahari pagi Menerpa pucuk-pucuk pohon Membiaskan kemilau indah bagai mutiara Bias itu dihasilkan oleh titik-titik embun Yang masih menempel di pucuk-pucuk daun Dukoh itu adalah dukoh tarut Terletak di utara pegunungan Kendeng Tak jauh dari sungai Lusi Dukoh yang agak terpencil itu Tampak bergairah dengan datangnya pagi Pokok ayam jantan masih saja terdengar di beberapa tempat Kabut masih berseliweran di sana-sini Hawa dingin yang ditimbulkannya Masih terasa mencucu itulang Namun hawa pagi yang sedingin itu tak membuat warga dukoh Enggan beranjak dari peraduannya Beberapa orang sudah berjalan ke sawah Sembari menuntun kerbau-kerbau mereka Di beberapa sudut rumah Para wanita sudah mulai sibuk Ada yang menyapu halaman Ada juga yang sudah menunduk padi dengan alu dan lesung Suaranya yang bertalu-talu Indah terdengar telinga Bahkan dari beberapa dapur Asap sudah mengepul Suasana tentram Dan damai menyelimuti dukoh Taruk Begitu pula dengan suasana di rumah Aku Ki Ageng Taruk Pagi itu Asap sudah mengepul dari dapurnya Istri Ki Ageng Taruk Yang terkenal sangat cantik Tampak sibuk menanak nasi Api yang menyala dari kayu bakar Beberapa kali dibenahi letaknya Nyinawang Wulan Begitu nama istri Ki Ageng Taruk Memang luar biasa cantik Jika orang benar-benar memperhatikan sosoknya aku Mereka pasti akan terpana tak percaya Tak ada yang cacat dari sosoknya Semua serba sempurna Wajahnya yang gula telur Bulu matanya yang lentik Hidungnya yang banir Bibirnya yang mungil Kulit wajahnya yang halus Tubuhnya yang ramping Pinggulnya yang besar Pahanya yang montok Kakinya yang jenjang Membuat sosoknya Nyinawang Wulan benar-benar tiada celah Tak pantas sebenarnya Nyinawang Wulan tinggal di Dukuh Macam Taruk Dia lebih cocok tinggal di lingkungan Puri Kerajaan yang ada di kota-kota besar Namun kenyataannya Dia memang istri Ki Ageng Taruk Seorang aku yang membawahi wilayah-wilayah sekitar Dukuh Taruk Ki Ageng Taruk Menemukan Nyinawang Wulan di tengah hutan yang terletak di pegunungan Kendeng Sebelah selatan Dukuh Taruk Dia adalah sosok beda dari surgawi Yang Kamanungsan Setahun yang lalu Ki Ageng Taruk menemukannya di tengah belantara Sudah genap setahun mereka menikah Ki Ageng Taruk pun Belum genap setahun memegang jabatan aku Setelah Nyirondo kasian Ibu angkatnya meninggal Kidang Telangkas Begitu nama asli Ki Ageng Taruk Resmi mendapatkan gelar Ki Ageng Taruk Manakala dia dikukuhkan sebagai seorang aku Menggantikan ibu angkatnya Semenjak itu Nama Kidang Telangkas Atau Joko Taruk Seolah terlupakan oleh semua warga Dukuh Kini Mereka lebih sering memanggilnya Dengan sebutan Ki Ageng Taruk Baru saja Nyinawang Mulan Melahirkan seorang anak Namun begitu Kejelitaannya Masih tetap memukau dan tak berkurang sedikitpun Dia melahirkan seorang bayi perempuan Yang lantas diberi nama Nawang Seh Bayi itu montok dan lucu Bayi itu montok dan lucu Wajahnya sudah terlihat manis dan cantik Mirip ibunya Nyinawang Mulan Tampak bahagia hidup bersama Ki Ageng Taruk Dia sudah bersiap sedia Manakala tubuhnya tak sanggup bertahan lama Di alam manusia Namun Sejauh ini Dia belum merasakan hal-hal aneh yang mengganggu pada badan wadatnya Hanya saja Dia merasakan banyak kekurangan tak kalah hidup sebagai manusia Hidup di alam manusia Tidaklah semudah hidup di alam surga Namun Kekurangan yang dirasakannya Diam-diam bermanfaat bagi perkembangan jiwanya sendiri Di alam surga Semua serba tersedia Di alam manusia Semua harus diusahakan dengan kerja keras Ada keadaan yang memicu pendewasaan Dan hal itu mulai berdampak pada dirinya Kemudahan dalam segala hal Di surga Ternyata tidak bermanfaat bagi pendewasaan jiwanya Oleh karenanya Benarlah kiranya Jika para dewa sangat berhasrat hidup sebagai manusia Demi mendewasakan jiwa dan kesadarannya Hidup di alam surga Cenderung memendekkan peningkatan kesadaran Namun Bagi Ki Ageng Taruk sendiri Ada hal ganjil yang mulai dirasakannya Tak pernah sekalipun istrinya itu menumbuk padi Serta memilah hasil tumbukannya Pada sebuah tampah seperti halnya para wanita duguh umumnya Namun Nasi yang terhidang di meja makan Setiap hari tetap tersedia Segar dan wangi Bahkan bebas dari sekam Dan lagi Di dalam lumbung Persediaan padi juga masih tetap banyak Seolah tak berkurang sedikitpun Dia benar-benar takjub Diam-diam Dia ingin mengetahui apa sebenarnya yang tengah terjadi Namun Ada bersih ketidakenaan di hatinya Jika menanyakan hal itu kepada istrinya Rasa penasarannya Tetap dia simpan dalam-dalam dipalung hatinya Selama kehidupan rumah tangga mereka bahagia Tak perlu lagi mempertanyakan hal-hal seperti itu Hari demi hari Kehidupan Ki Ageng Taruk Didampingi istrinya Nyinawang Wulan Serta putri mungilnya Nawang Sih Tak pernah mendapatkan masalah yang berarti Kebahagiaan itu bisa dirasakan oleh para warga duguh Mereka ikut bersyukur Jika kehidupan pemimpin mereka Senantiasa dikaruniai kebahagiaan oleh yang widiwasa Nun jauh di tempat lain Pada waktu yang sama Seorang wanita tengah mendekap seorang bayi dengan penuh cinta Bayi yang baru berumur beberapa bulan itu Hanya bisa menggeliat mendapat dekapan sepenuh hati Pagi baru saja menjelang Sinar surya masih malu-malu menampakkan diri Kabut masih berseliweran di udara Embun membasahi pucuk-pucuk dedaunan Kokok ayam jago yang bersahut-sahutan Ditingkahi kicau burung yang terbang dari satu dahan Ke dahan lain menambah semaraknya suasana pagi Ben Ayu Perdengar sapaan yang lembut Sosok wanita yang tengah mendekap bayinya terkesiap sesaat Lantas menoleh Seorang wanita paruh gaya Memberikan sembah sejenak Kemudian duduk di samping wanita itu Sini Simbok ganti menjaga Silakan Ben Ayu mandi Ujar wanita itu sembari tersenyum manis Sebentar Mbok Aku masih ingin menimang bondan Sambil menunggu matahari benar-benar menebarkan sinarnya Sinar cemerlang yang kuharapkan juga akan dimiliki bondan Telak di kemudian hari Orang yang dipanggil Simbok itu tersenyum Ya sudah kalau begitu Simbok akan ke belakang untuk menanak nasi ya Ben Wanita muda itu mengangguk pelan Wanita paruh baya itu Kemudian undur diri dengan sopan Sepeninggal wanita paruh baya tadi Wanita muda itu Kembali menatap matahari pagi Yang mulai menyembul dari ufuk timur Timur adalah lambang awal kehidupan Karena dari timurlah sang matahari Sumber kehidupan makhluk maya pada Terbit untuk pertama kalinya Timur dianggap sebagai arah mata angin tertua bagi orang Jawa Budi atau kesadaran Dilambangkan berada di timur dengan warna putih Berikutnya ahamkara atau perasaan Dilambangkan berada di selatan dengan warna merah Lantas manah atau pikiran Dilambangkan berada di barat dengan warna kuning Sedangkan cipta atau ingatan Dilambangkan berada di utara dengan warna hitam Tepat di tengah adalah kedudukan akma Atau diri sejati manusia Dengan warna yang beraneka Kecerdasan dan kewaspadaan ibarat air Dilambangkan dengan warna putih Itulah kesadaran Gejolak hasrat Cinta Benci Iri hati Semangat Suka dan tidak suka Diibaratkan api Dilambangkan dengan warna merah Itulah perasaan Gejolak yang datang dan pergi Tak berbekas Cepat muncul Cepat pula hilang Hayalan Keisengan Kejailan Sikap yang aneh-aneh Diibaratkan angin Dilambangkan dengan warna kuning Itulah pikiran Naluri dasar yang mendorong manusia Membutuhkan makanan Tidur Keberlangsungan hidup Pemenuhan birahi Keinginan mengada Dan segala yang terkait Dengan kebutuhan dasar manusia Diibaratkan panah Dilambangkan dengan warna hitam Dan itulah ingatan Sedangkan kejernihan Mencakup semua warna Bahkan melampaui semua warna Kesadaran mutlak Diibaratkan kedudukan pancer Atau pusat Dilambangkan dengan monco warna Itulah akma Atau ruh Atau diri sejati Dan matahari Benar-benar Menebarkan sinarnya Cahayanya berkilauan Menimpa embun pagi Yang menempel Di pucuk-pucuk daun Bayi mungil itu Menggeliat sejenak Wanita muda Yang tengah memangkunya Menatap dengan perasaan iba Wanita itu tak lain Adalah Dewi Wandan Kuning Sudah beberapa bulan Dia menetap Di dusun Karangjambu Yang terletak Di wilayah Kadipaten Singasari Dusun itu berada Di lereng Gunung Kawi Sebuah pegunungan Yang dulunya diakini Sebagai tempat Olah batin pendiri Singosari Sri Rangga Rajasa Sang Amurwadumi Atau yang lebih dikenal Dengan nama Ken Anggrok Disanalah Dewi Wandan Kuning Disembunyikan Oleh Rakrian Menteri Kimasahar Sebuah tempat terpencil Yang jauh dari perkotaan Disana pula Dewi Wandan Kuning Melahirkan jabang Bayi laki-laki Yang lantas diberi nama Sesuai pesan Raden Kertabumi Yaitu Raden Bundan Kajawan Dan bayi itu pun Tumbuh sehat Tanpa celah Dengan wajah Bulat terang Bercahaya Tubuh yang montok Dan sehat Putra Raden Kertabumi itu Tumbuh dikelilingi Ketenangan Suasana Pedesaan Tak ada warga yang tahu Dari mana asal wanita itu Namun yang pasti Mereka sudah bisa menduga-nduga Jikalau wanita itu adalah Seorang selir yang dibuang Oleh pejabat tinggi Majapahit Sudah menjadi kebiasaan Di masyarakat Jawa Seorang anak yang lahir Dari petinggi kerajaan Dan disembunyikan Di desa terpencil Seringkali diberi sebutan Lembu Peteng Lembu Berarti keturunan orang kuat Peteng Berarti gelap Lembu Peteng Maksudnya adalah Keturunan darah biru Yang disamarkan Menjadi rakyat biasa Mulai terdengar pula Beberapa warga desa Lebih memilih Untuk memanggil Bayi itu Dengan nama Lembu Peteng Daripada nama aslinya Raden Bondan Kajawan Tak ada yang berani usil Tak ada yang berani Berbuat macam-macam Terhadap sosok Terhadap sosok Seperti Dewi Wandan Kuning Sebab Urusan pelik Seorang pejabat kerajaan Tidak semestinya Dicampuri oleh Rakyat Tekil Salah-salah Mereka bisa terkena getahnya Oleh karenanya Dewi Wandan Kuning Dan Raden Bondan Kajawan Tinggal dengan aman Di antara penduduk desa Yang lugu dan polos Di lereng Gunung Kawi itu Berbuat会 Terhadap sosok Berbuat